Ayo makan mie Ayo gaskanlah Cinere gak ada mie? Tuh men lu gak promosi cinere dong Nggak, gue ketemu itu di sana Oh ya nanti kita ketemu itu di pik ya Di pik sama eh Eh Nanti berantem bang, jangan bang Makan tuh Nama itu kan Apa ya? Nama itu Gitu lah bang Iya Troop nih kemarin gue liat di tiktok kayaknya seru banget nih Apa tuh yang mana tuh? Yang itulah, Jumat Jumat? Yang mana? Iya Yang tiap Jumat Oh iya Gila tuh pecah banget itu Apa anco? Rame banget itu berapa M tuh viewsnya Apa anco Jumat? Gitu lah, jangan dibahas Gitu lah Rame banget Rame banget Rame banget Udah verified ya co Video-video Iya verified Caranya gimana tuh? Tup? Tup Tup Biar verified Tepat Jadi kalo kemarin tuh ya waktu gue 300 atau 400 gitu bang ya Itu orang tiktok tuh ada yang kontak Kontak Ya terus dimasukin ke grup khusus gitu Dia bilang Tapi memang dapet verified batchnya itu memang ganti-gantian dia Terus kayak 2 minggu kemudian terus dapet Gitu Verified itu Di kontak gitu Menbacot 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 Bacot Masukkan deh Masukkan Wah Dari iya lagi Pabro Kita sambut Pabro Laputa Kita sambit Kita sambit Kita sambit Oho Oho Weh makasih bang Icarus Ini bang Benny masih jadi coachnya giri gak sih bang? Ya kan udah pada sih ah Apa? Sekarang Dia di TS Oh enggak Oh udah enggak lagi Di tim Cina sekarang Busa 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 Enggak tim Cina cu Aku cu udah pindah cu Tim Cina Sempet ngelatih wibu gaming nih Anjay Anjay Bang Ben gimana bang? Kira-kira bisa lolos gak bang? Tolos apa nih Tuhan tolonglah Sampaikan sejuta maaf Untuknya Disapp and enjoy turnamen ini Agak berjanji Lagi di ini ya Cie 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 Sama tim ini bang Ya gak ada aku gak enak Ini Pat Iba Supernair Montana shot the pack up ya Ketitu sih sempet bang ada yang kontak bang Iya kan Gak jadi tuh bang gak tau dah Nah Aduh Memang ada indikasinya Iya tuh Ada yang kontak itu kan gak jadi Ada indikasi guys Indikasi ya Yang lagi nonton live Sini sini aja Ya Min Oh Tim itu Apa sih Min Gak ada Gak ada Kan sempet tim itu kontak aku juga Entrup Apain kau Oh iya Min Tim siapa kau? Enggak beneran Min Enggak Enggak jo Matiw Matiw Makan 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 Ya Allah Berset 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 Rame Keluarna bang Aduh gak enak kok kalo keluarna Pelangi 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 Ada ya Pelangi India India Makan Tim yang pelangi Yang mana ya Kayak lo di mana sih Pare Gue datang baru Ya baru Ya baru Di kontrak sama Rans Entertainment jadi gitu Gue di kayaknya Gila Gila sakai Di kontrak sama Rans Entertainment Gila sakai Berapa hektare Ben Rame Ben Gede banget co Sumpah nih Itu Rame Misa Dia kan dihook Ada empat gitu dia Oh jadi bebas tuh, tiap hari peduli Iya bener Tapi manjang nyambung kan Tutup jalan kan dia Apa blo, soalnya kecil banget blo Eh Miklu jelek gak? Ya anjay Miklu jelek lah Kayaknya lu kurusan say Mana gendutan ini Anjim Shalom bro Ben, shalom juga Bang Prince Insya lo Sekai digaya Rubik, lain beda Gak digaya Rubik dia Di rumah baru dia Makanya pada mampir Cok Sama AHA Timah Paranisi Entertainment gitu AHA kayaknya Kalau gak Bang Rappi Karena kan satu dia masih satu Kelompok lah Rubik nih Sekai tuh ada itunya tuh Ada Apa namanya ini Headbank 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 apaan? Headbank Headbank Iya itu tuh gini ya? Hehehe Ih pahok banget Mimin aja Apa yang tuh di kepala yang kayak Atli atau Lilinter tuh? Hehehe Headbank Monyet ya Makan tuh Iya Gila 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 Keras Pak Ari guys Pak Ari guys Jadi Kalau kalian ke Cineire Pasti kalian ngeliat rumahnya Pak Ari Pasti Kalau kalian ke Cineire pasti Sehat selalu buat abang dan sekeluarga Sehat selalu Lensa Papa Ah iya Dia mah pusat Nggak ada lawan Bandana Bandana Cok Nek Montana Patiba Super Nair ya Min jadi Pucat Payu Payu Aku sih tergantung kalian mau tanggal berapa Beni Aku udah bilang dia pen Udah bilang dia Kan nanti kan dia mau ngajak kita kesono Ya Gue kemute Gue ngomong deh tadi anjing Sama aja Emang sama ya? Sama Ganti lagi Gak usah Pen gue udah bilang Mimin Dia jemput kita kesini ya kan Jadi sebelum kita kesana Dia kesini dulu Ngobrol-ngobrol dulu apa Itu tanggal berapa sih Min itu Min? Ya kan aku bilang tadi 20 berapa Min? Ming tanggal 10 Keren opening Tunggu kalian Kalian maunya kapan Oh kafe nya Min Garuda kan? Iya kafe Tio Iya Min Itu ikut Tio Tio hanya Tio Ini aja siapa? Hero 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 Belum bisa Eh boleh loh Wak Udah bisa ya? Umur segitu tuh udah lah Udah bisa Udah bisa Udah bisa Udah bisa Umur berapa sih? 17 tahun 17 tahun ya? Berser Lama-lama 17 tahun 17 tahun Kalau anak kecil enggak lah Anak kecil enggak boleh kan? Enggak boleh lewat Belum vaksin Wah enggak tahu Min Angkanya kok coba aja kesini Kalau masih bayi? Gimana? Oh enggak boleh katanya Iya kan? Boleh katanya boleh 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 ya? Boleh lah Minimal 12 tahun Beneran Vaksin minimal 12 tahun Vaksin 12 tahun minimal Kalau terbang enggak tahu nih Yang di bawah 12 tahun Gimana tuh? Enggak boleh kemana-mana masa Asyian banget ya Boleh berarti Nanti lah Min dikabarin Berarti akhir-akhir ya Min ya Akhir WHR kalian tembusin dulu Baru jalan-jalan enak 25 ke atas lah ya Iya Kita kasihin Mimin bang Asli Garuda semua Asli ya? Garuda kan? Kita cek coba guys Garuda ke Capri ya? Travel Coba 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 Kalau mau beli Mau beli tiket dimana? Yah elah lo mau tahu Bet gue bakal bacot itu Lo pada lo ya Kota tujuannya apa Min? Parah guys Emang Montana guys Asli guys Nah Tanjung Pinang Parah emang nih Mantananya parah nih sumpah Oh Batam satu lagi ya? Berangkat Anggal 27 Kemalam Berapa? Kita lihat ya 5 juta Eh salah 1,3 pulangnya 1,3 Perginyang Gratis Ya Bo Cek innya tanggal Coba kita lihat ya Goblin kita tiket aja Min tiket sama penginapan Sama makan udah Gak usah yang aneh aneh Ini ya Amal liburan Liburan ya? Iya Gak usah Gak usah Iya Gak usah Jadi kau gak keluar banyak juga Cok Asli Cuman Temen Pada 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 Ini lagu Montana Tiket Garuda Bisnis ya Bisnis Bisnis Perotak Sini dulu Oh Mana Ih Montana Parah Cok Ada yang mencong Hintrub Hintrub udah pernah ke Kepri Belum bang Kamu harus kesitu Hintrub Buset Ayo Hintrub Nah Ayo Tengok berapa Kan Harus ditonggak Ngangguran gue bang Iya bang Sejak keluar bang Pengangguran gue bang Nganggur dimana Oh keluar dari mana Aura Keluar dari Aura Masuk Bahkan udah ada yang baru Kontraknya nanti Setara Aduh Ini iya Jangan di scale sekarang Yang masalah Ndrub tuh Kontraknya bang Berapa lamanya Dia minta Bentar Katanya gak usah lama-lama Iya 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 Langsung 6 bulan lah 6 bulan Ndrub ya 6 bulan cukup ya Ndrub ya Cukup lah Lihat dulu Sudah langsung juara-juara lah Itu kalau 6 bulan Cok Tapi kemarin itu Gue sempet lihat ya bang Itu tiktok Kalau gak salah Bang Benny ya Sempet upload itu ya Soal Apa Soal Jungs itu ya Itu bagus sih bang Jadi gak gitu Banyak yang gak hujat lagi Oh Iya itu yang kita ngobrol-ngobrol Ini Gak ada loh Gak ada Gak ada Gak usah pukul Gak usah Tapi pedang Iya maksud gue Itu bisa meredakan Meredakan Semeranya Gak Kegabutan aja sih Waktu itu Kayak Lagi baca-baca Apa Comment IG-nya Si Jang kan Banyak buat yang nge-head kan Wah parah Terus Ya itu Ya Allah parah banget orang-orang emang tuh itu viewers ya lo ajakin ngomong ya bener tuh masukan lord dandy itu viewers lo kasih ini kita kasih link discord yang di got talent itu cok kita mencerahkan lah ada kalau juga min masuk dia akhirnya mimin aku yang paling ini cok awah aku mute kalau aku liat di hp dan komen sih men coba ben bangun game istri tidak tapi menurut lo nih truf menurut lo nih lu kan sebagai coach juga nih ini seru nih pandangan lo sebagai coach aja secara objektif ya kan coba gimana tentang apa nih bang yang mana nih bang oh iya pertanyaannya belum ya lupa lupa langsung ya tentang pergantian rotasi-rotasi pemain yang dilakukan ya kita bisa ngomong injangs lah ya maksudnya melakukan rotasi-rotasi dalam sebuah tim itu menurut lo gimana kita gak ngomong injang ya tapi kan banyak juga orang yang melakukan itu menurut lo gimana kayaknya tim-tim yang ngelakuin rotasi apa ya rotasi roster kayaknya gak ada yang stabil deh bang hasilnya bang kayak dulu sempet juga RRQ sempet ganti-ganti roster biar 11 ya biar 11 sama senior juga gagal oh saya ya pak saya ya ya Ae juga sempet kurang bagus juga terus juga beberapa kali pokoknya orang tim-tim yang sering ganti-ganti roster tuh kayak kurang tepat aja sih bang soalnya menurut gue battle royale tuh gak bisa gitu bang kalo misalnya ganti-ganti roster kecuali kalo sunhawk ya buat ngeheal gitu masih make sense tapi kalo misalnya untuk mapnya Rangel Miramar gue rasa kayaknya rugi sih banget jadi roster catet menurut gue juga soalnya sayangnya besok weh orang nungguin monyet menurut nih orang nungguin enggak nah itu dia menikmatin prosesnya dulu terus nikmatin si you hike oh kira nikmatin you hike enggak jangan enggak ya hahaha iya tapi dia kan mau gak mau kan kedatangan satu player nih tuh kan banyak yang bilang kan dia bisa memberikan internal apa ya namanya yang namanya apa persaingan dalam persaingan sehat lah ya kompetisi dalam tim gitu how about that ini sebenernya gak bener sih bang kalo misalnya kompetisi dalam tim itu menurut gue kadang juga ada bagusnya juga tapi kalo misalnya kita pikir-pikir lagi sebenernya sometimes kompetisi itu juga bagus juga sih bang supaya timnya tuh kayak gak mau kalah gitu satu sama lain gitu jadi rajin gitu menurut gue itu bukan kalo misalnya perspektif netizen bilangnya itu malah ngancurin tim dari dalam menurut gue enggak sih bang tuh bang ya justru malah bagus gitu cuman emang dasarnya aja kalo menurut gue sih bang kalo mau bikin strategi banyak kan sebenernya kan tiru atasnya gitu kan supaya strategi banyak tuh bang menurut gue ya iya dan memang mereka dia persiapan itu kan untuk WPMGC atau mungkin ke SEA nanti kan iya betul cuman kalo misalnya gue mikirnya kalo kalo dia bikin banyak strategi gitu harus semua strategi itu at least kayak sama bagusnya gitu misalkan contoh roster utama bisa kasih 100 poin at least strategi yang lain-lainnya tuh 80 terus 90 poin gitu kayak menurut gue gak timpang kalo ini kan timpang banget 100 sama 9 poin kemarin kan 5 match betul menurut gue itu terlalu 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 ambil resiko iya betul menurut gue sih bang itu objektif ya objektif ya ini pablo nih ada pendapat nah coba tuh nah gue demen kalo dia udah begini nih otaknya nih tapi gini blok ya kita langsung ke pablo gimana eh komit 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 gue sendiri kemarin kan hitungannya sakit orangnya gitu mau gak mau gitu gak sih iya iya betul betul kalo besarnya udah kalo udah gitu sih entro ngebandinginnya bukan sikon ya bukan keadaan orang sakitnya tapi pointnya by point by point gapnya tuh dari 100 ke 9 gitu loh dari by point bukan 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 dari biaya sakit Rian pengen ikut soalnya kalo kita ngomongin sakit kayak menurut gue selama 2 tahun mampus depannya gue ajak loh mampus hahaha dan juga kalo misalkan kalo gue sih bang ya kalo kemana tuh sempet gue misalkan coba strategi apa gitu kan bentar belaga serius dulu belaga serius kalo udah 2 game pertama gak jalan gue langsung cut tuh bang belaga serius dulu ya gue gak akan terusin 1 hari tuh 5 game gue gak bakal kayak gitu tuh bang kayak 1 game 2 game kalo udah gak jalan udah langsung cut gitu berarti ini emang gak worth it gitu maksudnya kalo emang udah gak jalan dari awal gak usah terusin karena pasti bakal gagal juga gitu kalo gue ini sayang buat di judiin lagi ya gitu ya iya iya kita langsung ke metew gimana metew eh ryan katanya mau join nih ryan mana ryan patiba nih montana mana 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 aw katanya pada mau join nah sini weh masuk sini co dc kntel co dia emang padanya di pada di itu nonton money his gue udah enggak enggak ini masuk live chat katanya pada mau ikut dengan tu ini lor udah kayak gue tadi nonton ayo masa profesornya ditembak co siapa? siapa? tapi di episode2 dia gak mati bang meninggal iya gak mati tapi utuhnya co apaan sih? jadi profesornya oh manis kembak co kasihan banget ayo ayo nah ini supernair matiba montana waktunya tempat dipersilakan yuk engga 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 lagi nonton film film apa drama drama cina ya jangan dikasih tau tapi dan fairnya sekarang ya kalo itu biar sekarang tapi belum tau meninggal apa engga si episode 2 nya belum keluar ayyik ayyik daripada nonton mau maksudnya iyo melihat disini iya lo ngapain nonton kalo tau abis gue cerita ini dari awal ya ga serewat spoiler aja ga ga bercanda lu nonton belum nonton menurut gue tapi yang dirasa intro itu gue udah dirasain JAK juga sih kemarin kayak Ujangs juga udah ga mau ga mainin Zuxi lagi kemarin pas cerita dia udah ga mau ga mainin Zuxi sama Luzi lagi tapi ternyata pas banget juga keadaannya mereka berdua bisa main gitu makanya kemarin 2 hari mau ga mau ga dimainin karena vaksin itu kan iya sudah hancur gitu tapi dari kemarin yang pas beberapa hari hari awal mereka udah coba langsung dia juga udah tau gitu bahwa ah ini ga tau seperti tadi dibilangin truf gitu dia udah tau ya kalo Zuxi ini penting gitu kan tapi masalahnya di ini pas weekday kemarin Zuxi kebetulan sakit kan iya pas sial sih ya iya pas sialnya jadi bukan masalah JAK nya yang ga mau mainkan mereka tapi kondisinya kan Zuxi sakit gitu kan lagi underperform lah ya karena lagi sakit tapi kan perspektif perspektifnya si coach ini mereka ini emang Tokyo mati bang? engga 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 tau gua belum nonton ini episode 5 Tokyo mati astaga gua juga belum nonton sih si buffering lu gua liat 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 si buffering lu nunggu lu lagi nunggu lu kan Zetan jangan jangan gua matiin live ini bener gua matiin gua nonton sumpah ini gua udah nonton video kata lagi gimana pablo? asuh blok kenapa blok? kenapa blok? apaan? kayaknya kesel gitu iya lu kayaknya lagi marah-marah deh coba 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 jadi disini ada yang bilang nih namanya mimin badut sumpah itu aku udah mimin memang itu aku udah mimin tumpah namanya mimin badut dia bilang kayak gini nih semalem abi udah cerita apa yang terjadi sama r.a gitu apa? gua juga gatau gua ga nonton coba mimin badut coba ceritain apa gua gini aja gitu maksudnya loh adesnya apa coba coba kalo bisa tau iya kan abi live semalem terus? kok semalem? terus? live tuh ga ada semalem live tuh ya sekarang gitu iya live tuh ga ada saran ulang ini sekarang live tuh nah jadi semalem ada replay gitu kan iya itu baru benar abi nge-replay gitu semalam abi bukan live ya abi nge-replay kalo dia ya gitu jadi gimana blok menurut lu? lo sih balik kan jangs yang itu balik kan sering ngobrol yang udah balik ke Malaysia emang iya udah dikek emang blo jangan balik jangan balik bikin gosip lu jangan bikin gosip masa gara-gara itu di perso masuk di skor jadi jang balik jang balik maksudnya kau mau suruh jang balik apa dia udah pulang apa gimana iya balik banget maksudnya kan jangs lagi usaha blo masa baru bentaran dong nikmatin proses blo Pablo anjing memang coba coba jelasin yang betul yang mana lu matiin miknya ini siapa yang matiin miknya dia dia sendiri lu yang nge-mute lu yang nge-mute kamu ini lu mute gua kayak kali ini gapapa ayo kayak Pablo bikin gosip eh sumpah nih Pablo tapi emang beneran lo itu beneran lu dapet infonya valid gak enggak apaan oh gak valid itu masih hoax lah ya dia belum jawab iya lu gak ngomong baik lagi sih kalo kemarin menurut gua kalo yang dikeluhkan sama orang kemarin adalah jang salah gak mainin bagas gua masih oke gitu setuju karena memang ya itu resiko high risk high return kan tapi tapi kalo yang kemarin ya emang udah suai aja gitu mau disalahin siapa yang mau disalahin kalo lo CBTR gitu loh karena emang kan dari 6 pemain dua sakit sampe gak bisa ngapa-ngapain katanya sampe bagas tuh ngerasa kakinya di kepala gitu gimana tuh kakinya di kepala oh Peter Pan gini ya gini ya susah anjing sumpah bisa sih bisa lah gua nih ya itu beda bapak-bapak tau bisa kaki orang itu benda weh bentar wak kaki orang jadi maksudnya pablo juksi mainnya gitu blo sembari gitu mainnya suka halo Sandra bodono timo kondisinya separah itu ya blo ya parah sih lumayan parah katanya sampe jadi area pertama kan jelek banget katanya nih ya ispan sampe kesana gitu ke rumahnya Bagus Bagas gitu minta izin buat bisa main gak gini minta tolong nih gitu oh iya jadi emang parah banget gitu gatau sih nanti mungkin tanya langsung ke orangnya ya tapi yang kemarin gua dapet dari dapet kabar lah ya ini banget ya berat banget ya kayak udah sakit aja abis vaksin aja tetep harus dipaksa main cok iya itu juga gak mau peduli itu yang gua bilang kasiannya tuh disitu gitu orang gak mau peduli disitu cuman liat yaudah performnya jelek udah gak mau liat kenyataan yang ada gitu dan yang dijadiin bully-bully ya jang karena ya gimana ya kalo gua bilang ya jang seharusnya juga udah paham dia masuk di number one tim di indonesia kan semakin tinggi pohon kan semakin bijinya makin gede hahaha semakin tinggi pohon semakin kenceng anginnya kenceng anginnya iya maksud gua itu jadi begini nih giginya gede sih salah hahaha hahaha ase bijinya makin gede hahaha turun bro jatohnya ya begini pohon ngeflek hahaha kalo bimin gede sebelah bini ya kau ya hahaha makin tinggi pohon gak gak gedein bijinya tapi min sama tapi beda tempat hahaha 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 beda tempat di jakun gitu hahaha kan gini kanan min wawak makan uang makan semua wih coba liat min kfc min kfc min enak kali tuh min ya asli aku beli flipah kau nanti jangan kemana-mana min ya hahaha tapi kita beli juga burger ya tapi harusnya jang sudah tau ya dia kan masuk di number one tier gitu ya enak angin tinggi pohon kan makin kenceng makin bertiup jadi ketika dia gagal pasti pasti dia juga tau lah paham enak angin resikonya ya pen ya resikonya tinggi pasti tapi balik lagi ke yang kemarin pen makin sakit bang makanya asli makin tinggi pohon makin sering di ambar petir cowok hahaha iya bener juga iya hahaha kapan grounding lah hahaha hahaha lah lanjut nah bang ranga sih ini bang masuk bang tapi menurut entruf sama Matthew perform yuhi gimana yuhi 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 itu yuhi selanjutnya gila jandz sampai yuhi du ке per yuhi i by asal É jub tuh bagus kalo roster utamanya keluar sih Bang, kalo rosternya ganti-ganti dia masih kayak waktu Liquid masuk, atau misalkan Kings masuk ya dia tuh jadi sering kenok gitu karena gak ada yang nge-backup dia biasanya kalo maju, dia kan bar-bar banget tuh mainnya tuh bar-baran gitu ya makanya kalo misalkan UA ditandemin sama Liquid, gagal tuh karena kan sama-sama agresif tuh jadi kalo misalkan satu kenok, susah tuh gak ada yang bisa backup, biasanya gitu misalkan gitu sih Bang, tapi kalo misalkan dia kan dia kan menyesuaikan kalo timnya butuh apa dia main di roll itu ada roll yang kosong apa di sini gitu catet setuju gua setuju gua setuju gua setuju gua bener-bener oh iya bener-bener, berasa juga sih gua ngeratnya ada beberapa match yang kena dalam tanda kutip kayak gak keangkat, gak ngangkat gitu ya biasanya apa ya, bahkan gak ngangkat kayak kurang intu lah sama bad airnya iya, kalo dia tuh tipikal orang player yang menurut gue Bang ya kalo timnya lagi perform, dia perform gila-gila tapi kalo misalkan timnya lagi downhill gitu, dia gak bisa gendong sendirian tuh menurut gue sih Bang kalo coach bandnya gimana coach band? kan kalo berat kan sama di... apa? berat sama di anjing berat sama di jinjing ringan sama di pikul berat sama di jinjing selamat menurut gue